Hai 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 para pendengar teman anda channel Mimin punya info sedih hari ini yuk kita simak setelah penerapan kebijakan penghentian ekspor minyak sawit pada tanggal 28 April tahun 2022 lalu kini kebijakan tersebut belum ada tanda tanda dihentikan padahal pasokan bahan baku minyak goreng sawit telah berlimpah serta merujuk harga lapangan minyak goreng sawit kemasan sudah mulai menurun harganya kepanikan akibat meluapnya pasokan minyak sawit mentah CPO ditangkis simpan storage tank mulai dihadapi para pemilik pabrik kelapa sawit pada sebagian pabrik malah sudah mulai melambatkan produksi dan bahkan tidak lagi menerima tandan buah segar TBS sawit petani lantaran overkapasitas Hai para penggiat kebun sawit yang tergabung dalam Indonesian planter Society IPS menyampaikan tak hanya petani kelapa sawit yang menghadapi kepanikan pabrik sawit pun mengalami hal yang serupa dikatakan salah satu ketua DPP IPS Darussalam bahwa saat ini pabrik kelapa sawit rata-rata storage tanknya sudah mulai penuh terisi CPO tidak itu saja pabrik kelapa sawit juga kesulitan dalam menjual CPO hasil olah TBS sawitnya lantaran banyak pembeli yang menahan dan menunggu tindak lanjut dari kebijakan penyetopan ekspor ini storage tank di pabrik sudah mulai penuh yang panik tak hanya petani tetapi pengusaha juga mengalami hal yang serupa apalagi pembeli CPO menahan dan pembelian dengan kondisi tersebut beberapa perusahaan kelapa sawit mulai membatasi penerimaan TBS sawit dari pihak luar terutama petani swadaya bahkan paling ekstrim adalah dilakukan penyetopan penerimaan TBS sawit agar TBS dari kebun inti bisa tetap diolah sementara ketua umum Indonesian Planter Society IPS Jamalul berharap pemerintah membuka keran ekspor CPO sehingga pengusaha dan petani bisa menjalankan operasional perkebunan seperti halnya sebelum ada kebijakan pelarangan ekspor CPO keputusan larangan ekspor negara telah bertindak memaksa industri sawit dari hulu ke hilir supaya menjual hasil sawitnya semurah-murahnya di dalam negeri sampai kebutuhan di dalam negeri sesuai harga yang ditetapkan negara terpenuhi petani sawit adalah salah satu stakeholder utama di bagian hulu industri sawit sebagai penghasil tandan buah sawit bahan baku minyak goreng keputusan pemerintah ini bukan hanya terasa sangat merugikan bagi petani sawit tetapi ini kenyataan yang sangat kejam dengan kejadian ini ibarat menjadi sejarah terburuk bukan hanya untuk petani sawit tapi juga secara keseluruhan stakeholder industri sawit termasuk merugikan pengusaha perkebunan sawit dari hulu hingga hilir dan juga merugikan negara ketika negara gagal mengimplementasikan regulasi program win-win solution berupa kebijakan DMO dan DPO minyak goreng sebagai jalur distribusi khusus minyak goreng untuk kepentingan domestik siapa yang harus bertanggung jawab? bukankah itu adalah tanggung jawab pihak yang ditugasi menjalankan dan mengawasi regulasi? bukankah mereka yang harus dievaluasi dan dibenahi? sebab itu, negara harus bertanggung jawab secara adil dalam memperlakukan larangan ekspor maka semestinya negara bertanggung jawab menampung dan membeli sesuai harga pasar global semua produksi buah sawit petani dan perkebunan terutama semua turunannya yang dilarang untuk ekspor hak kekuasaan negara terhadap hasil pertanian perkebunan dan peternakan tidak bisa disamakan dengan kekuasaan negara pada hasil tambang sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi selamat menikmati